. Amanda Manopo tengah berada dalam puncak karirnya setelah mendapatkan peran sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Tak ayal, Amanda menjadi idola hingga kehidupan pribadinya menjadi sorotan. Bukan hanya kehidupan pribadi, kisah percintaan Amanda Manopo juga tuai perhatian lebih. Lantas, siapa saja sederet pria yang pernah singgah di hati Amanda Manopo? Yuk kita ulik satu persatu. 1. El Rumi Kisah cinta Amanda Manopo dan El Rumi jarang tersorot. Keduanya diketahui sempat berpacaran pada tahun 2014 atau ketika Amanda masih berusia 15 tahun. Dikabarkan, putra kedua dari Ahmad Dhani dan Maya Estianti merupakan pacar pertama yang Amanda Manopo anggap serius. Amanda Manopo disebut telah menjalin hubungan asmara. Namun, El Rumi merupakan pacar pertama yang serius memiliki hubungan serius. Namun sayang, pacaran beda agama tersebut tidak bertahan lama. Keduanya hanya berpacaran beberapa bulan saja. 2. Bio One Pasca putus dari El Rumi, Amanda Manopo Santer digosipkan menjalin hubungan spesial dengan Bio One. Rumor tersebut seolah diperkuat karena Amanda dan Bio terlibat satu proyek yang sama yakni sinetron malu-malu kucing pada tahun 2015. Meski dikabarkan pacaran, keduanya kompak membantah dan mengaku hanya sebatas teman serta rekan kerja. 3. Angga Yunanda Lagi-lagi, Amanda Manopo terlibat pacaran beda agama dengan Angga Yunanda setelah terlibat cinlock atau cinta lokasi di sinetron Mermaid in Love. Tetapi, kabar pacaran tersebut dibantah oleh keduanya. Amanda dan Angga menyatakan rumor pacaran hanyalah settingan belaka dengan tujuan menaikkan popularitas sinetron yang mereka bintangi. 4. Esa Sigit Sempat terlibat pacaran settingan, Amanda Manopo kembali menjadi hubungan serius dengan Esa Sigit yang berbeda agama darinya. Keduanya berpacaran cukup lama dan terlihat romantis. Bahkan, saat Amanda menginjak usia 17 tahun, ia berniat untuk menikah muda. Amanda Manopo sempat menyatakan sosok Esa Sigit sangatlah dewasa. Namun karena kesibukan masing-masing, Amanda dan Esa memilih untuk putus. Perempuan yang akrab di Sapa Amanda itu menyatakan Esa terkesan cuek dan tidak berusaha memperbaiki diri. 5. Chris Lauren Hubungan Amanda Manopo selanjutnya yakni dengan Chris Lauren berjalan cukup lama. Meski Chris lebih tua 6 tahun, keduanya berpacaran sampai 3 tahun lamanya. Bahkan, Amanda dan Chris selalu menyempatkan diri untuk berfoto mesra hingga dikira mempersiapkan pre-wedding. Namun sayang, Amanda Manopo dan Chris Lauren putus pada awal tahun 2020. Keduanya berpisah setelah mengaku tidak ada kecocokan lagi. 6. Billy Shah Putra Beberapa bulan setelah putus dari Chris Lauren, Amanda Manopo kepincut pesona Billy Shah Putra. Keduanya berpacaran dan tasungkan pamer kemesraan di media sosial hingga publik. Meski pacaran beda agama, keduanya mengaku dapat bertukar ilmu dan belajar. Bahkan, keduanya ramai dirumorkan akan menikah walau tidak seiman. Namun sayang, Amanda Manopo dan Billy Shah Putra putus di tengah jalan. Keduanya tidak secara gamblang membeberkan alasan kandasnya hubungan mereka. Itulah sederet artis pria yang sempat singgah di hati Amanda Manopo. Setelah harus kembali menelan pil pahit putusnya kisah cinta, Amanda Manopo belum terlihat menggandeng pasangan baru. Ia disibukkan dengan syuting ikatan cinta dan mengembangkan bisnis-bisnisnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!